Kalau yang namanya sahabat, ada kekurangan dalam dirimu, tidak akan menjadikan diriku untuk menjauh pergi dari dirimu. Dan kalaupun ada kelebihan dari dirimu, aku yang akan menjadikan mengingatkanmu untuk kemudian, jangan sampai engkau terlena dengan puja dan puji manusia. Masya Allah, itulah sahabat, tidak akan membiarkan kita jatuh kepada lubang maksiat, tapi memaksa kita, menyeret kita, menampar kita, dengan tetesan air matanya, dengan usahanya, dengan segenap doanya, dia panjatkan kepada Allah, mendoakan kita. Inilah sahabat, yang bahagianya menjadi bahagianya juga, yang sedihnya pun menjadi sedihnya juga. Ia mencintai dirimu seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan ia mencintai Rasulullah Muhammad SAW lebih daripada ia mencintai diri sendiri. Bersyukurlah kepada Allah SWT seandainya kita punya sahabat, milikilah seorang sahabat. Sahabat yang akan membimbing kita dalam ketaatan kepada Allah SWT. Yang bakal mengingatkan kita terus jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.